selamat menikmati untuk mengajak saudara semua untuk kita meluangkan waktu sejenak sebelum kita beristirahat untuk kita datang di dalam hadirat Tuhan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan saya ambil di dalam kitab ulangan pasal yang ke-8 ayat yang ke-2 ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan alammu di Padanggurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencoba engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak ya melalui ayat firman Tuhan yang kita baca ini kita diingatkan kembali bahwa dalam seluruh perjalanan kehidupan kita atau mungkin bahkan hari-hari ini ketika kita mengalami kesulitan kesusahan bagi saya secara pribadi juga saya kembali diingatkan oleh Tuhan untuk apapun yang terjadi dalam kehidupan kita semuanya tidak lepas dari pemeliharaan Tuhan sekalipun entah kita sadar atau tidak sadar atau entah kita mau mengakuinya atau tidak bahwa Tuhan tidak pernah lepas akan kendalinya dalam kehidupan kita dan satu hal yang kita harus ingat bahwa mungkin ketika kita minta kepada Tuhan untuk menolong kita dari situasi yang sulit yang sedang kita hadapi mungkin jawaban itu terasa tidak kunjung datang dalam hidup ini saya secara pribadi juga mengalaminya satu hal yang perlu kita mengerti bahwa Tuhan itu selalu menjawab doa kita hanya saja kadangkala jawaban doa itu tidak sesuai dengan yang kita harapkan sehingga kita berpikir bahwa Tuhan tidak menjawab doa kita hanya saja jawaban doanya itu kadang-kadang seperti seolah-olah tidak dan Tuhan diam jika Tuhan harus memilih antara ia mengubah situasi dan kondisi sulit yang kita hadapi dengan mengubah hati kita maka saya yakin dan percaya bahwa Tuhan akan lebih memilih untuk mengubah hati kita untuk kita bisa lebih dekat dengan Dia mengandalkan Dia di dalam situasi apapun yang sulit yang kita hadapi mari saudara semua sahabat Kristus dimanapun Anda berada mari kita datang kembali kepada Tuhan kita merefleksi diri kita terhadap ayat firman Tuhan ini bagaimana Tuhan mau supaya kita dekat dengan Dia situasi yang ada yang selama ini kita hadapi kita alami tidak pernah dimaksudkan Tuhan untuk menjatuhkan kita tetapi untuk membawa kita lebih dekat dengan Dia mengubahkan hati kita sehingga kita hanya bersandar kepada Dia berat ya tidak mudah tapi mari dengan pertolongan Tuhan pertolongan Roh Kudus kita belajar lewat segala sesuatu yang permasalahan yang kita hadapi kita justru mau lebih dekat dengan Tuhan kita mau berharap bersandar kepada Dia terima kasih buat waktu saudara-saudara semua mari kita berdoa terima kasih Bapak Surgawi kami ucap syukur buat renungan ayat firmanmu yang singkat sederhana biarlah Roh Kudus engkau menanam firman ini dalam hati kami untuk kami boleh dikuatkan untuk kami boleh semakin dekat dengan engkau dalam masa-masa sulit masa sukar yang sedang kami hadapi mungkin hari-hari ini biarlah kami boleh semakin mendekat kepadamu tidak peduli apa yang kami alami kiranya kami tahu satu janjimu bahwa kau tidak pernah meninggalkan kami dan membiarkan kami terima kasih biarlah kami tidur dengan tenang pada malam hari ini kami boleh bangun esok pagi dengan hari yang baru dengan kekuatan yang baru kasih ramah Tuhan yang baru terima kasih Bapak Surgawi dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa haleluya amin terima kasih selamat menikmati